Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafah Wassalatu wassalamu ala nabi Mustafa Alladhi la yantiku anil hawa In huwa illa wahyun yuha Wa ala alihi ahli sidqi Wal wafa amma ba'd Ma'ashral muslimin A'azzani Allah wa'iyakum Berjumpa kembali Dengan saya Dalam Melanjutkan pembahasan Matan Abi Suja' Yang kita Menggunakan syarahnya Al-imta' Syarah Matan Abi Suja' Yang ditulis oleh Syekh Hisham Kamil Hamid Musa Hafidhahu wa ta'ala Salawat dan salam Senantiasa Tercurahkan buat nabi kita Sallallahu alaihi wasallam Yang mana berkat Biasa beliau dan para sahabat Kita bisa merasakan Manisnya iman Dan islam Nah Kau muslimin dan muslimat Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Para pembelajar Fikir Syafi'i Kita Masih membahas Pembahasan Salat berjamaah Yang mana Di pertemuan sebelumnya Kita sudah sampai Membahas Poin yang nomor 4 Dalam syarat-syarat Yuktidak Dan sudah membahas Fara'un disini Maka pada Kesempatan kali hari ini Maka kita lanjutkan Pembahasan nomor 5 Di pembahasan kita Pada kesempatan pagi Kali ini Ada 4 poin pembahasan Yang pertama Adalah syarat-syarat Yuktidak Masih kita lanjutkan Karena ada 11 Kita baru membahas 4 Kemudian ada Yang kedua Yaitu Sunnah-sunnah Dalam Salat berjamaah Apa saja Yang ketiga Hal-hal yang makruh Dilakukan Di dalam salat berjamaah Dan yang terakhir Uzur-uzur Boleh meninggalkan Salat berjamaah Yang kelima Dalam syarat Yuktidak Yaitu syarat Bagi makmum Ketika Menjadi makmum Ya apa saja Syarat-syaratnya Itu maksudnya Syarat ikhtidak Nah yang mana Jika terpenuhi Syarat-syarat ini Maka sah lah dia Terhitung sebagai Makmum dalam Salat berjamaah Dan juga Bisa mendapatkan Pahala Salat berjamaah Alimal makmum Bintiqalatil imam Ini syarat yang kelima Dalam syarat-syarat Iqtidak Yaitu Makmum mengetahui Gerakan imam Intiqalat Perpindahan gerakan imam Dari satu rukun Ke rukun yang lain Dari satu gerakan Ke gerakan yang lain Dengan cara apa Dengan beberapa cara Yang pertama Dengan musyahadah Ya langsung melihat imam Kelihatan imam Ya berarti mungkin ini Dia di soft pertama Atau di soft kedua Atau di soft ketiga Ya masih mungkin Melihat gerakan imam Yang kedua Dengan mendengar Show Kalau dia mungkin Sudah di soft Ke sepuluh Misalnya Atau soft ke delapan Maka dia Mendengarkan suara imam Takbir Allahu Akbar Kalau sekarang kan Alhamdulillah Dengan adanya mikrofon Mic atau speaker Itu Soft paling belakang pun Insyaallah terdengar Ya Soft paling belakang pun Insyaallah terdengar Suara Takbir imam Kemudian Bisa juga Dengan melihat Sebagian soft Yang ada di depannya Jadi kalau Micnya tiba-tiba mati Misalnya Mati lampu Maka Dia berada di soft Yang cukup belakang Tengah-tengah Misalnya Soft ke sepuluh Misalnya Masjidnya besar Ya Maka dia cukup Melihat soft Yang ada di depannya Kalau di depannya Ruku ya Dia ikut Ruku Karena soft di depannya pun Juga melihat soft Yang ada di depannya Dalam keadaan Misalnya tadi Mati lampu Micnya tidak Tidak berfungsi Dan suara imamnya Hanya mentok Sampai ke soft kelima Misalnya Tidak keras Atau mendengar Suara mubalik Apa itu mubalik Mubalik disini Maksudnya Seperti yang ada Di masjidil haram Yaitu orang yang Mengulangi Takbir imam Jadi kalau imam Bilang Allahu akbar Ada mubalik Bilang Di soft Soft tengahan Di tengah-tengah Allahu akbar Jadi mubalik ini Menyampaikan Takbir imam Kepada Orang-orang yang Jaraknya jauh Dengan imam Itu namanya Mubalik Jadi ada Dengan empat cara Dengan melihat langsung Atau dengan Mendengar suara imam Atau melihat Soft yang ada Di depannya Atau Dia mendengar Suara Mubalik Enam Yang keenam Yaitu tempat Berdirinya imam Dengan makmum Sama Kalau keduanya Artinya imam Dengan makmum Sama-sama Di masjid Maka boleh Sah Solat jamaahnya Ma'abu'adil Masafah Dengan jarak Dengan jarak yang jauh Dengan jarak yang jauh Dan juga Berbeda bangunan Jadi imam Di satu bangunan Makmum Di bangunan yang lain Itu sebagaimana Yang Solat di Apa itu Sohan ya walau alam saya kurang tahu ya ini mungkin nama tempat dan solat di mihrab atau tempatnya tinggi jadi imamnya lebih tinggi dan sebagaimana orang yang solat atau di mihrab solat dalam mihrab jadi imamnya di posisinya dan dia makmum berada di mihrab atau imam di mihrab makmum di posisi lain tetapi masih dalam posisi masjid kalau dokter labi pernah menjelaskan imamnya di posisinya makmumnya itu misalnya di masjid itu ada sebuah kamar di belakang masjid itu ada sebuah kamar tapi masih dalam masjid atau ya bentuk ruangan nah makmum solat disitu ya makmum solat disitu tetapi masih dalam satu masjid nah seperti itu sah gak jajamahnya sah ya selama makmum masih mendengar suara imam dan juga ada pintu 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 terbuka yang menghubungkan dia ruangan tadi dengan masjid seperti itu sah ya itu sah ya ketidaknya nah tapi tidak mendapatkan pahala berjamaah cuman soat berjamaahnya itu sah karena kalau ingin mendapatkan pahala jamaah antara makmum dengan imam itu jaraknya tidak boleh lebih dari 50 cm atau tempatnya lebih tinggi bisa makmum lebih tinggi atau bisa imam posisi lebih tinggi ya bisa seperti itu aw saflin ya in nafadha babuhu wilayah masjid nah jika pintu ruangan tadi terbuka pintu ruangan tadi terbuka menuju terbuka ke arah masjid seperti tadi jadi ada orang sholat bersama imam tapi dia dalam sebuah ruangan yang berada dalam masjid dengan syarat ruangan tadi memiliki pintu yang terbuka yang pintu tadi menghubungkan dengan ruangan yang terbuka menghubungi dengan masjid jadi seperti itu syarat tidaknya terpenuhi cuman sebagaimana yang tadi sudah saya jelaskan tidak mendapatkan pahala sholat bernyamah hanya sah sebagai orang yang melakukan sholat bernyamah faedah ini kalau posisinya berbeda bangunan kalau tadi kan posisinya sama-sama di masjid dimanapun dia sholat dengan imam selama di masjid meskipun jaraknya jauh meskipun jaraknya jauh maka tetap terhitung sah sholat jamaah tapi kalau pembahasan ini kalau imam dalam masjid dan makmum di luar masjid jauh sumi'ati di luar masjid jadi kalau imam dalam masjid dan makmum di luar masjid contoh kasusnya seperti apa kalau dalam sholat jumat misalnya dalam sholat jumat itu saya pribadi pernah di waktu itu ketika di bandung sholat jumat masjidnya penuh luar biasa dan masjidnya itu tidak terlalu besar ternyata dan jamaahnya banyak jamaahnya banyak sampai kalau tidak mau saya harus sholat di luar masjid dan itu sholat di warung orang tetangga belakang masjid pas jadi sholat berjamaah sholat jumatnya di luar masjid dan di warung orang warung warga ada ada beberapa yang ikut sholat disitu karena masjid sudah sangat penuh terasnya penuh dan isinya penuh tapi jamaah masih ada sehingga mereka sholat di luar dan berada di warung belakang masjid nah seperti ini syaratnya tidak boleh lebih dari 300 0 atau kira-kira 150 meter ya 150 jadi jarak jarak wilayah terakhir dari masjid dengan jarak kita sebagai makmum itu tidak boleh lebih dari 150 meter ma'il mil makmum biswati imam juga makmum harus mengetahui sholatnya imam ya dengan suara otomatis karena kita di luar bangunan masjid kita tidak kelihatan imam tapi saat itu kedengaran karena speakernya jelas wa'allayujadha'il yamna'u ru'iyah bainahuma watuhsabu almasafatu min akhiril masjid dan tentu tidak ada penghalang antara dia melihat yamna'u ru'iyah bainahuma yang tidak ada penghalang yang menghalangi melihat diantara keduanya yaitu makmum dengan imam artinya makmum bisa melihat kemasjid kelihatan masjidnya atau melihat sof atau melihat sof yang berada dalam masjid nah dimana mulai dihitung masafah atau jarak tadi tidak bukan dari imam bukan dihitung 150 meter itu dihitung dari imam ke kita yang di luar tidak tapi dihitung dari akhir bangunan masjid misalnya akhir bangunan masjid itu adalah sof ke 10 maka dihitung dari sof ke 10 tadi dihitung dari sof ke 10 sampai ke kita yang berada di luar masjid berapa itu kira-kira tidak boleh lebih dari 150 meter maka dengan begitu solat berjamaah kita tetap terhitung terhitung apa sah terhitung sah nah fa'idah fi a'yi mawdi'in solal ma'mum fa'idah berikutnya masih dalam pembahasan posisi atau tempat berjamaah antara imam dengan ma'mum fi a'yi mawdi'in solal ma'mum fi al-masjid bisolatil imam fi wa huwa alimun bisolatil imam bimushahadatin lahu au bimushahadati ba'di sufuf ajza'ahu fi sihatil iqtida itu tadi dimanapun ma'mum solat selama di dalam masjid ya dengan solatnya imam artinya dia menjadi ma'mum wa huwa alimun bisolatil imam dan dia mengetahui solatnya imam dengan cara apa pertama bisa mungkin dengan melihat langsung imam artinya tadi ada imam kemudian misalnya ada sof tiga sofnya cuma satu nah dia solat ya misalnya dia solat di ruangan tadi ruangan yang ada dalam masjid atau dengan melihat sebagian sof maka hal itu tetap sah ajza'ahu fi sihatil iqtida solat berjamaahnya terhitung sah tapi itu tidak mendapatkan pahala berjamaah karena tadi saat berjamaah terhitung sah solat berjamaahnya didapatkan pahala jadi ada dua hal syarat pertama ada sah berjamaah husulul jamaah yang kedua ada husul fadlil jamaah itu beda nah kalau ini itu dia mendapatkan husulul jamaah mendapatkan sahnya solat berjamaah tetapi tidak mendapatkan keutamaan berjamaah yaitu mendapatkan pahala 27 kali lipat syaratnya kalau ingin dapat pahala 27 kali lipat jaraknya antara imam dengan makmum itu tidak boleh lebih dari 50 cm begitu pula jarak antara sof pertama dengan sof kedua begitu seterusnya jadi jarak sof pertama dengan kedua juga tidak boleh lebih dari 50 cm begitu kedua ketiga tiga keempat dan sampai kebelah ini kenapa tadi meskipun dia solat dimanapun selama itu masih dalam lingkungan masjid bersama imam maka tetap sah berjamaahnya karena masjid itu semuanya terhitung sebagai tempat solat baik tanbih la tasihuhu la tasihuhu as-salatu khalfal midhya' au at-televisyoun libu'nil masafati bain al-imam wal-makmum wa'adamil ittihad fil mawqif tidak sah solat berjamaah dengan imam yang ada di radio midhya' dengan yang ada di radio jadi mau solat jamaah tarawih dengan imam yang ada di masjidil haram pakai radio live gak bisa atau lewat televisi dan ketika ramadhan kan televisi jam 12 itu menyiarkan siaran langsung live solat berjamaah di masjidil haram nah dia ngikutin jadi makmum tapi imamnya di makkah lewat televisi ini gak gak sah kenapa gak sah karena jaraknya jauh jadi kan maksimal cuma 150 meter nah ini jaraknya antara Indonesia dengan makkah jauh banget kemudian yang kedua kenapa tidak sah karena ada mulitihad fil mawqif lokasi mereka itu berbeda yang satu di makkah yang satu di Indonesia tidak pada satu tempat tidak pada satu tempat tadi kan masjid atau imam di masjid makmum di luar masjid makmum di luar masjid tapi kan masih dalam satu tempat satu lokasi kalau ini sudah lah tempatnya jauh yang kedua berbeda lokasi maka seperti ini tidak lah tidak sah berjamaah baik yang ketujuh syarat yang ketujuh jenis solatnya antara imam dengan makmum sama dalam perbuatan yang tampak maksudnya bagaimana ini kan beda rukun atau bentuk solat zuhur dengan solat janazah itu berbeda solat zuhur ada ruku sujud solat janazah tidak ada ruku sujud jadi kalau mau jadi imam imamnya solat asar dia solat zuhur boleh gak boleh tidak masalah atau imamnya solat sunnah dia solat wajib boleh gak boleh selama bentuk solatnya itu sama ada ruku ada sujud ya samalah pokoknya naam tapi kalau sudah berbeda kayak tadi kita solat zuhur dia solat janazah imamnya maka tidak sah atau kita solat subuh imamnya solat gerhana yang gak sah karena gerhana itu ada 4 kali sujud dan 2 eh 2 kali 2 kali ruku kemudian 4 kali sujud kan begitu nah tapi kalau seperti tadi imam lagi solat asar kita belum zuhur terus kita gabung sama imam tapi niatnya solat zuhur boleh boleh gak masalah cuman afdolnya solat zuhur dulu cuman kalau dikatakan boleh apa tidak boleh karena kan sama 4 rakaat misalnya dan sama gerakannya sama cuman imamnya asar niatnya sedangkan makmum niatnya zuhur sah atau imamnya lagi solat sunnah kita solat wajib imamnya lagi solat sunnah dua rakaat kita masuk gabung dengan imam niatnya solat subuh sah gak sah tidak masalah tapi kalau sudah berbeda bentuk solatnya satu solat zuhur satu solat janazah yang tidak ada ruku dengan sujud maka ini tidak sah faedah boleh sah solat berjamaah meskipun berbeda niat antara ma'um dengan imam jika bentuk solatnya itu sama imam solat asar dan ma'um niatnya solat zuhur yang penting apa ini dia bentuk solatnya itu sama bentuk solatnya itu sama empat rakaat empat rakaat enam baik boleh juga ya boleh juga misalnya enggak apa imam lagi maghrib imam lagi solat maghrib dia baru asar misalnya imamnya kan maghrib tiga rakaat dia baru masuk dengan jamaah imamnya dia masuk niatnya tapi asar maka ketika imam salam dia berdiri karena dia solat asar 4 rakaat silahkan imam 3 rakaat yang penting jenis atau bentuk solatnya itu sama ada ruku ada sujud kalau tadi kan jelas solat jenazah itu tidak ada ruku tidak ada sujud itu pula solat gerhana matahari itu bentuknya beda karena rukunya dua kali sujudnya empat kali yang kedelapan adamu mukhalafatil makmum liimamihi fi sunanin tafhusu fiha al-mukhalafah tidak apa namanya tidak boleh menyelisihi imam makmum tidak boleh menyelisihi imam dalam sunnah-sunnah solat yang mana penyelisihan penyelisihan yang berat ya mukhalafah fahishah yaitu penyelisihan yang parah mimma yajibu fihil muwafakah yang mana dalam hal itu diwajibkan muwafakah tidak boleh mukhalafah harus ikut imam tidak boleh melakukan gerakan yang berbeda dari imam ada tiga jenis pertama fi'lan watarkan maksudnya apa fi'lan watarkan ini dalam hal-hal sunnah dalam hal-hal sunnah sunnah solat bisa sunnah aba'at bisa sunnah hai'ah cuman dicontohkan disini semuanya sunnah aba'at atau sunnah mu'akadah pertama fi'lan watarkan hal-hal yang wajib muwafakah baik fi'lan atau tarkan artinya kalau imam melakukan maka makmum melakukan tapi kalau imam meninggalkan makmum meninggalkan contohnya apa kasujud kasujud tilawah yuta bi'ulimam idha sajadah aw tarokah tadi kalau yang lupa imam makmum gak lupa misalnya maka ketika imam sujud sahwi sebelum salam makmum ikut sujud sahwi ya makmum ikut sujud tilawah ketika imam lagi berdiri dia membaca surat sajadah seperti hari jumat kan jumat itu disunahkan subuh salat subuh satu rakan pertama surat sajadah dan rakan kedua surat al-insan halata al-insan contohnya sujud tilawah dalam masalah fi'lan watarkan ikut baik melakukan atau meninggalkan imam sujud tilawah kita sedang baca al-fatihah imam sudah baca surat dan sampai kepada ayat sajadah kemudian imam melakukan sujud tilawah kita yang sedang baca al-fatihah misalnya ikut sujud ikut sujud bersama imam kalau imam sujud tilawah kita ikut sujud tapi kalau gak sujud tilawah kita gak usah ikut sujud aw fi'lan latarkan fi'lan latarkan wajib melakukan bersama imam tapi ketika imam meninggalkan kita gak wajib ikut nah itu berbeda dengan yang pertama ketika imam melakukan kita ikut harus ikut tapi ketika imam meninggalkan kita gak mesti ikut-ikut meninggalkan kalau imam mentarkan kita boleh fi'lan tapi kalau imam fi'lan melakukan kita fi'lan juga tapi kalau imam mentarkan kita boleh fi'lan contohnya apa sujud tilawah jadi kalau imam sujud tilawah ketika menjelang salam kan dalam menjelang syafi'i sujud tilawah adalah menjelang salam ketika imam sujud tilawah karena misalnya imam yang lupa seperti imam tadi meninggalkan atau menambah rakaat misalnya ya menambah rakaat kelima kita gak kita tahu kalau imam rakaat kelima kita bilang subhanallah tapi imam tetap berdiri rakaat kelima kita tunggu aja di rakaat keempat tahiyat terakhir menunggu imam sampai duduk kembali untuk tahiyat nah seperti ini kan yang lupa atau sahuh dalam syarat adalah imam kita makmum gak lupa tapi imam ketika menjelang salam dia akan sujud sahwi meskipun yang lupa itu imam makmum tidak kita tetap ikut wajib sujud sahwi bersama imam bentuk dari muwafakatul imam tidak menyesihi imam karena tadi kalau sujud sahwi imam melakukan kita lakukan tapi kalau misalnya imam tidak melakukan sujud sahwi kita lakukan misalnya kita melakukan itu boleh jadi imam imam misalnya dia terlupa dia terlupa dalam sholat misalnya dan ketika menjelang salam dia gak sujud sahwi langsung salam walaikum salam walaikum gak mengapa karena sujud sahwi juga sunnah aba'at tidak sunnah tidak wajib tidak rukun maka kita yang sebagai ma'amum kapan melakukan sujud sahwi setelah salam imam berarti disana imam meninggalkan sujud sahwi kita sebagai ma'amum melakukan sujud sahwi tapi dilakukan setelah salamnya imam supaya tidak terjadi penyelesihan yang berat karena kan kita masih dalam sholat kita masih terikat dalam sholat dan sama imam maka kita melakukan sujud sahwinya setelah imam salam setelah imam salam atau yang ketiga tarukan la fi'alan kalau imam meninggalkan kita wajib meninggalkan kalau imam tarukan kita juga tarukan tapi kalau imam fi'alan kita boleh fi'alan boleh tarukan gitu kebalikan dari yang kedua kalau imam meninggalkan kita juga wajib ikut meninggalkan gak boleh kita melakukan tapi kalau imam melakukan kita boleh meninggalkan Boleh meninggalkan Boleh melakukan Contohnya dalam tersyahut awal Dalam perkara tersyahut awal Jadi gimana maksudnya Kalau imam di rakaat kedua Kemudian langsung Berdiri untuk rakaat ketiga Tanpa melakukan duduk tersyahut awal Atau tersyahut awal Maka kita sebagai makmum Jangan ikut tersyahut awal sendiri ya Karena imam kan sudah berdiri Ya Imam sudah berdiri Kita ngapain tersyahut Meskipun kita tahu imam lupa tersyahut Atau bahkan mungkin imam sengaja meninggalkan tersyahut Dan nama salah Kan tersyahut itu sunnah abad Meninggalkannya pun tidak membatalkan sholat Kan gitu Jadi imam berdiri Bisa kita anggap imam lupa Berdiri dia Kita makmum ngapain Ya ikut berdiri Ikut berdiri Itu jadi kalau imam meninggalkan Makmum pun harus meninggalkan Tetapi bagaimana kalau imam tersyahut Nah Imam fi'lan melakukan tersyahut Kita sebagai makmum Boleh Ada dua pilihan Ikut imam Dan itu yang lebih afdal Atau kita sengaja berdiri Meninggalkan tersyahut awal Seperti ini ada perincian Jadi ketika imam tersyahut Kita terlanjur berdiri Lupa Ya pertama karena lupa Imam lagi tersyahut Kita langsung berdiri Allahuakbar Kita eh berdiri Lupa kita tersyahut Imam padahal tersyahut Kita sudah terlanjur berdiri Bagaimana solusinya Karena tadi kita berdiri Karena lupa Maka saat itu kita wajib Untuk kembali duduk Ya Wajib untuk kembali duduk Tersyahut Bersama imam Tapi kalau kita sengaja Tidak tersyahut Karena kita tahu Tersyahut itu Sunnah aba'at Meninggalkannya pun Tidak membutuhkan solat Jadi ketika imam tersyahut Kita sengaja Tidak tersyahut Berdiri Berdiri Tidak ikut tersyahut Bersama imam Maka saat itu dia Hanya disunahkan Untuk Kembali duduk Hanya disunahkan Kembali Duduk Nah jadi beda Antara dia lupa Atau sengaja Kalau dia lupa Terlanjur berdiri Sedangkan imam tersyahut awal Maka saat itu Dia wajib Untuk duduk kembali Meskipun sudah berdiri Sempurna Tapi kalau dia sengaja Berdiri Sedangkan imam tersyahut Sengaja nih Berdiri Maka saat itu Karena dia sudah Posisinya berdiri Sempurna Maka dia Dihadapkan pada Dua Hal yang wajib Pertama Dalam Madab syafi'i kan Kalau sudah berdiri Sempurna Tidak boleh dia Duduk Tersyahut Karena itu akan Mengalahkan yang Rukun dengan yang Sunnah Nah kemudian Wajib yang kedua Dia harus mengikuti imam Maka saat itu Hukumnya Karena dia bertemu Dua hal yang wajib Wajib Sudah berdiri Dan wajib Temuta Baatul imam Maka pada saat itu Dia hanya disunahkan Saja untuk kembali Duduk Tersyahut bersama imam Kalaupun dia Mau berdiri saja Tidak Mau kembali duduk Tersyahut awal Bersama imam Maka gak mengapa Dia nunggu imam Sampai imam berdiri Dan menguruskan Salatnya bersama imam Itu maksudnya Fi'lan wa tarkan Fi'lan la tarkan Dan tarkan la fi'lan Nah semoga dapat dipahami Fa'idah Tarku jalsatil istirahah Mukhalafatun Meninggalkan duduk istirahat Apa itu duduk istirahat Yaitu duduk Menjelang berdiri Misalnya rakat pertama Habis sujud kedua Kemudian sebelum berdiri Dia duduk sebentar Duduk sebentar Duduk berdiri Kan ada orang yang Duduk sebentar berdiri Atau ada langsung Dari sujud yang kedua Mau berdiri langsung Gak pakai duduk istirahat Nah duduk istirahat Seperti ini Kalau imam duduk istirahat Kita gak duduk istirahat Itu namanya Mukhalafat Ghairah Fahishah Mukhalafat yang tidak berat Yang ke-9 Syarat ikhtidak Solatnya imam itu Dalam keyakinan makmum Harus sah Dia yakin Imam ini Solatnya sah Jangan sampai dia Makmum Tapi berkeyakinan Imamnya gak sah Maka seperti ini Tidak sah Untuk ikut bersama imam Dan gak sah pula Jamaahnya Contohnya bagaimana Contoh nih Kasusnya Misalnya mereka Di tempat Yang tidak bisa Mengetahui Arah Qiblat Ya Di bawah tanah Atau di hutan Nah mereka gak tahu Arah Qiblat Kemana nih Dan mereka gak punya Kompas Dan gak bisa Nanya orang Kemana Arah Qiblat Akhirnya Misalnya ada dua orang Si A dan si B Kemudian Si A bilang Arah Qiblat ke Utara Si B bilang Arah Qiblat ke Selatan Nah Dan mereka Sama-sama yakin Yang benar itu mereka Si A bilang ke Utara Si B bilang ke Selatan Si B yakin Yang benar Utara Si A yakin Ke utara Yang benar Si B yakin Yang benar Arah Qiblat kesenatan Maka kalau sudah Begini Mereka sama-sama yakin Dengan ijitiat Masing-masing tentunya Gak boleh nanti Si B Menjadi makmum Dengan si A Karena saat itu Si B yakin Kalau Arah Qiblatnya Si A salah Kalau udah yakin Arah Qiblatnya A salah Maka si B yakin Kalau sholat Si A ini gak Gak sah Kalau begitu Ngapain dia ikut Makmum Dengan si A Nah saat seperti ini Si B yakin Kalau arah Qiblatnya Si A itu Salah Karena yang benar Menurut dia Keselatan Tetapi dia nanti Jadi makmum Maka kan dia meyakini Kalau sholatnya Si A ini gak sah Karena tidak terpenuhi Salah satu syarat Sah sholat Yaitu Istiqbalul Qiblat Nah Maka kalau seperti ini Tidak sah Bagi dia untuk Ngikut bersama Si A Tidak boleh Dia bermakmum Kepada si A Karena dia meyakini Sholat si A itu Batal Gak sah Naam Itu contohnya Yang ke sepuluh Alla yakuna Al-imamu Mimman talzamuhu I'adad sholat Gak boleh dia Bermakmum Dengan imam Yang imam ini Wajib mengulangi sholat Contohnya bagaimana Dalam Madhab syafi'i Kalau Seseorang Tidak menemukan Alat untuk bersuci Baik air Ataupun Debu Itu namanya Falqidu Tohuren Tidak menemukan Alat bersuci Tidak menemukan Air Dan tidak menemukan Turab Tanah Atau debu Maka Dalam kondisi Seperti ini Bagaimana dia Harus melakukan Sholat Padahal dia Belum bersuci Dan waktu Sholat akan Habis misalnya Maka saat itu Dia tetap Wajib Sholat Ya Hurmatel Li hurmatil Wakt Untuk menghormati Waktu Sholat Misalnya Dia Berada di Penjara Bawah tanah Gak ada air Gak ada Tanah Gak ada Debu Dan waktu Sholat Asar Akan selesai Misalnya Dia belum Sholat Dan gak bisa Bersuci Maka dalam Madhab Syafi'i Dia diperbolehkan Untuk Sholat Ya Diperbolehkan Untuk Untuk Sholat Li hurmatil Wakti Tapi nanti Syaratnya Dia harus Mengulangi Sholatnya Ketika sudah Mendapatkan Alat Untuk bersuci Jadi Kalau Imam Ini Dalam Keadaan Fakidut Tuhurain Tidak Mendapatkan Alat Untuk bersuci Kan Dia itu Sholat Di waktu Karena Li hurmatil Wakt Menghormati Waktu Sholat Tetapi Wajib Mengulanginya Nanti Ketika sudah Mendapatkan Alat Untuk bersuci Maka Makmum Gak boleh Menjadi Makmum Tidak Boleh Menjadikan Dia sebagai Imam Karena Itu Karena Dia orangnya Wajib mengulangi Kita gak boleh Menjadi Makmum Dengan Imam Yang Wajib Mengulangi Sholat Nanti Atau Orang Yang Masrul Jabirah Yang Apa Namanya Memakai Perban Di Anggota Tayamum Seperti Di Tangan Atau Di Wajah Orang Seperti Ini Kan Nanti Dia Wajib Untuk Mengulangi Sholat Maka Kita gak Boleh Menjadi Makmum Di Belakang Imam Yang Memakai Jabirah Di Anggota Tayamum Yaitu Memakai Jabirah Di Tangan Dan Misal Di Wajah Nah Yusolli Bila Tayamum Awudu Fakdut Tahuran Itu Orang Yang Sholat Tanpa Tayamum Dan Wudu Dan Dia Wajib Mengulangi Sholat Ketika Memungkinkannya Untuk Bersuci Artinya Sudah Mendapatkan Alat Untuk Bersuci Maka Kita Gak Boleh Bermakmum Dengan Orang Yang Demikian Yang Ketiga Allah Yakuna Limam Muqtadian Bi Gwairihi Wadalika Li Annahu Tabi' Falayakun Mat Bu'an Gak Boleh Menjadikan Imam Orang Lain Yang Posisinya Juga Makmum Jadi Dia Menjadikan Makmum Sebagai Imam Gak Boleh Padahal Dia Juga Makmum Nah Ini Makmum Karena Dia Itu Tabi' Pengikut Dan Gak Boleh Falayakun Mat Bu'an Dan Gak Boleh Menjadi Orang Yang Diikuti Yang Namanya Makmum Makmum Aja Gak Boleh Nanti Tiba 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 Ada Orang Dia Lagi Lagi Bermakmum Dengan Imam Tiba Tiba Ada Orang Di Belakang Dia Menempuh Pundak Dia Untuk Menjadikan Dia Sebagai Imam Padahal Posisinya Saat Itu Masih Makmum Belum Selesai Sulatnya Dengan Imam Maka Gak Boleh Kita Menjadikan Dia Sebagai Imam Karena Dia Posisinya Makmum Dan Gak Bisa Menjadi Matbu Gak Bisa Menjadi Orang Yang Diikuti Masalah Masuk Jamaah Di Belakang Imam Kemudian Ketika Imam Salam Mereka Berdiri Untuk Melanjutkan Apa Yang Mereka Tidak Dapatkan Rakaat Bersama Imam Jadi Jamaah Tadi Terlambat Imam Sudah Salam Mereka Masih Berdiri Lagi Untuk Melanjutkan Solat Mereka Jadi Misalnya Ada Tiga Orang Datang Terlambat Imam Imam Mereka Imam Rakat Keempat Mereka Baru Masuk Misalnya Ketika Imam Salam Mereka Baru Dapat Satu Rakat Bersama Imam Nanti Nanti Mereka Berdiri Lagi Untuk Rakat Kedua Bagi Mereka Nah Yang Bertiga Tadi Salah Satu Diantara Mereka Boleh Maju Salah Diantara Diantara Mereka Boleh Maju Kedepan Maju Kedepan Sedikit Dan Yang Dua Ini Geser Merapatkan Sab Jadi kan Tiga Orang Yang Tengah Maju Yang Dua Merapatkan Diri Untuk Berjamaah Karena Mereka Sudah Selesai Bersama Imam Yang Pertama Mereka Melanjutkan Salat Mereka Lagi Yang Baru Rakat Kedua Maka Seperti Ini Sah Berjamaah Menurut Pendapat Yang Suhih Dalam Madhab Syafi'in Ini Pendapat Yang Mu'tamat Pendapat Yang Mu'tamat Atau Contoh Yang Biasa Kita Lihat Ketika Imam Salam Sudah Selesai Salam Ini Masbuk Terlambat Masbuk Terlambat Akhirnya Dia Nepuk Pundak Satu Orang Jamaah Satu Orang Yang Awalnya Tadi Makmum Dia Melanjutkan Solat Sendirian Melanjutkan Solat Dia Tepuk Pundaknya Untuk Mengisyaratkan Kalau Dia 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 Jadi Makmum Dengan Jamaah Tadi Maka Seperti Ini Juga Sah Far'un Al Awla Bil Imama Selesai Kita Dalam Membahas Syarat-syarat Iqtidak Yang Ada Sebelas Cukup Banyak Ternyata Maka Kita Masuk Ke Pembahasan Siapa Yang Paling Afdal Menjadi Imam Yang Paling Diutamakan Untuk Menjadi Imam Jelaskan Yang pertama Afqah Dulu Yang Faqih Karena Dalam Masalah Solat Ini Banyak Sekali Hal-hal Yang Mesti Diketahui Oleh Imam Jadi Yang Menjadi Imam Itu Tidak Sembarangan Harusnya Mereka Orang Yang Faqih Mengerti Ilmu Fiqih Mengerti Ilmu Fiqih Kalau Kita Belajar Fatul Mu'in Itu Banyak Sekali Furuk Penjelasan Cabang Dalam Masalah Solat Mulai Masalah Baca Al-Fatihah Bagaimana Baca Al-Fatihah Kalau Makmum Tertinggal Baca Al-Fatihah Kemudian Dan Seterusnya Banyak Maka Ini Menunjukkan Imam Itu Harus Orang Yang Faqih Kemudian Yang Level Kedua Yaitu Orang Yang Paling Bagus Bacaan Quran Karena Karena Kalau Imam Bacaan Al-Fatihah Kacau Bahkan Lahan Ini Bisa Membatalkan Solat Kemudian Yang Paling Warah Dan Yang Paling Warah Nomor Tiga Warah Itu Orang Yang Takut Dengan Nusa Kemudian Baru Yang Keempat Lebih Tua Usianya Akbar Sinan Kemudian Yang Kelima Ashraf Nasaban Nasab Lebih Mulia Yang Berikutnya Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Yang Keenam Ahsan Dikran Ahsan Dikran Yaitu Terkenal Sebagai Orang Yang Baik Fal And Dhafu Tawban Yang Berikutnya Yang Ketujuh Pakaian Yang Paling Bersih Kemudian Yang Kedelapan Ahsan Sautan Suaranya Yang Paling Bagus Kemudian Yang Kesemilan Fal Ahsan Kulukan Akhlak Yang Paling Baik Fal Ahsan Wajahan Yang Terakhir Wajah Yang Paling Ganteng Paling Buncit Ganteng Level Ganteng Itu Level Terakhir Dalam Masalah Menjadi Imam Tapi Yang Pertama Tentu Yang Paling Pertama Fakih Dan Yang Kedua Bacaan Al-Qur'annya Bagus Sesuai Tajwid Masalah Suaranya Jelek Apa Nggak Itu Rusan Belakang Karena Ini Menjadi Yang Nomor Kedelapan Asr Sautan Itu Level Kedelapan Yang Penting Akra'uhum Lil Quran Yang Nomor Dua Yang Paling Betul Bacaannya Terutama Sukat Al-Fatihah Karena Itulah Yang Termasuk Rukun Kalau Dia Lahan Dalam Surat Lain Itu Tidak Masalah Karena Termasuk Sunnah Malah Nggak Dibaca Pun Nggak Pengapa Tapi Kalau Al-Fatihah Ini Repot Dia Menjadi Rukun Jadi Kalau Imam Bacaan Al-Fatihah Nyaambu Radul Tasjid Salah Panjang Pendek Salah Bahkan Harokat Salah Ini Lebih Baik Jangan Jadi Imam Sadar Diri Sadar Diri Fa'idah Beda Kalau Di masjid Tadi Sudah Ada Imam Tetap Sebagaimana Yang Ada Sekarang Jadi Pengurus Masjid Menunjuk Satu Imam Tetap Sebagaimana Di masjid Rumah Saya Yang Ada Di Depok Itu Masjidnya Menunjuk Satu Imam Tetap Dan Dia Yang Menjadi Imam Terus Baik Salat Wajib Atau Salat Tarawih Dia Yang Menjadi Imam Tetap Maka Kalau Begini Tentu Dia Yang Lebih Diutamakan Karena Tentu Pengurus Masjid Memilih Imam Tidak Sembarangan Tapi Kalau Tidak Ada Imam Tetap Maka Dilihat Urutannya Tadi Afkoh Akrah Arwah Dan Seterusnya Fa'idah Yukrohu Yukomati Jama'ah Fil Masjid Bighairi Idni Imam Al-Ratib Makruh Mendidikan Berjamaah Di Masjid Tanpa Seizin Dari Imam Rotib Sebelumnya Atau Setelahnya Atau Bersamanya Pokoknya Selama Ada Imam Rotib Dia Yang Didahulukan Tapi Kalau Tetap Mendidikan Jama'ah Tanpa Seizin Dari Imam Rotib Itu Tidak Mengapa Cuman Makruh Lebih Baik Kita Jangan Lakukannya Dan Mendahulukan Imam Yang Sudah Tetap Tadi Tapi Hal ini Kalau Dilakukan Tidak Membatalkan Solat Jelas Far'un Ma yusanu Fi Solatil Jama'ah Kita Masuk ke Pembahasan Yang kedua Yaitu Sunnah-sunnah Dalam Solat Yang pertama Yang pertama Takhfiful Imam Fissolah Imam Meringankan Meringankan Solat Maksudnya Bisa Meringankan Bacaan Solat Kalau Subuhkan Itu Disunahkan Membaca Tiwal Mufassal Tiwal Mufassal Bacaan Yang Panjang Kalau Di Maghrib Dan Isya Itu Kisar Mufassal Kisar Mufassal Bacanya Pendek-pendek Subuh Itu Boleh Baca Al-Sajadah Atau Al-Ingsan Tapi Kalau Maghrib Isya Itu Bacanya Al-Lail Al-Zalzalah Al-Qari'ah Jangan Terlalu Panjang Meringankan Solat Bisa Meringankan Solat Atau Meringankan Gerakan Jadi Gerakannya Tidak Terlalu Lambat Tidak Terlalu Lama Yang Kedua Jahrul Imam Mengeraskan Suara Makanya Kalau Jadi Imam Suaranya Harus Lantang Harus Dikeraskan Ketika Membaca Atau Ketika Melakukan Gerakan Perpindahan Takbir Intikal Yang Yang Terdengar Oleh Semua Hadirin Yang Solat Bersama Dia Kalau Memang Suaranya Tidak Sampai Kesemua Jamaah Maka Disunahkan Bagi Dia Untuk Menjadikan Satu Orang Sebagai Mubalik Yang Tadi Sudah Saya Jelaskan Apa Itu Mubalik Tapi Di zaman Sekarang Kalau Masjidnya Tidak Seluas Masjid Haram Masjid Jamik Misalnya Sekalipun Sudah Ada Mic Sampai Sof Paling Belakang Pun Tetap Terdengar Suara Imam Karena Sudah Ada Mikrofon Alhamdulillah Alhamdulillah Alakulli Hal Baik Sunnah Yang ketiga An Yakuna Al-imam Muaqifan Amama Wasatil Musallim Imam Itu Posisinya Berada Di Tengah Tengah Di Depan Para Jamaah Ini Tentu Kalau Imam Laki-laki Jadi Dia Posisinya Di Depan Sendiri Berbeda Dari Makmum Tapi Kalau Imam Wanita Jamaah Wanita Maka Posisinya Di Soft Paling Depan Dan Di Posisi Paling Tengah Tapi Gabung Dengan Soft Kalau Imam Laki-laki Kita Ketauhi Bersama Posisinya Dia Berbeda Sendiri Di Posisi Depan Tidak Bercampur Tidak Bergabung Dengan Soft Dan Posisinya Berada Di Tengah Yang Keempat Taswiat Sufuf Wasat Dil Faraj Yaitu Merapatkan Soft Dan Menghilangkan Celah Dalam Soft Jadi Sebelum Solat Yaitu Solat Nya itu Disaf Rasafnya itu Dirapatkan Kalau Bisa Rapat Antara Ketemu Tumit Dengan Tumit Ya Bagus Dan Itu Terjadi Ketika Awal Solat Ketika Sedang Melakukan Merapatkan Solat Merapatkan Soft Ketika Menjelang Solat Tapi Nanti Kalau Sudah Solat Rakat Kedua Rakat Ketiga Itu Tidak Tidak Wajib Lagi Harus Tidak Harus Lagi Merapatkan Merapatkan Tumit Dengan Tumit Ini pun Juga Bagian Sunnah Artinya Kalau Ketika Rapat Soft Itu Masih Ada Celah Terbuka Sedikit Ya Tidak Apa-apa Apalagi Di zaman Sekarang Di Waktu Sekarang Yang Pandemi Itu Bahkan Solat Harus Diberi Jarak Satu Meter Eh Satu Meter Iya Satu Meter Atau Mungkin Ada Jarak Sekitar 20 Dan 30 Senti Alakulih Hal Disunahkan Untuk Merapatkan Soft Tapi Jangan Mempersulit Diri Ketika Rakat Pertama Bisa Rapat Soft Tumit Ketemu Tumit Bahu Ketemu Bahu Ya Tapi Ketika Sudah Berjalan Sholat Itu Tidak Mesti Lagi Kita Harus Merapatkan Merapatkan Ketemu Kulit Kumit Dengan Tumit Ini Dengan Ini Tidak Tidak Diwajibkan Lagi Tidak Diharuskan Lagi Yang Penting Soft Tetap Lurus Ya Dan Jangan Pula Bersusah Kita Untuk Merapatkan Soft Lagi Ketika Di Awal Menjelang Solat Faman Wasala Soffan Wasallahu Maka Maka Siapa Siapa Yang Menyambung Soft Maka Allah Akan Sambung Hati Mereka Fahidah Yustahab Muzahab Masjid Bisakin Atin Mwakar Disunahkan Untuk Berangkat Ke masjid Dengan Tenang Dengan Tenang Terburu Buru Surat Suruh Lari Lari Dengan Tenang Tidak Terburu Kecuali Kalau Dipondok Dipondok Ada Bagian Keamanan Yang Ngitung Kalau Telat Bisa Kena Hukum Maka Soal Itu Satu Wahid Itu Para Lari Semua Itu Pengecualian Karena Memang Keadaan Seperti Itu Dipondok Supaya Santri Jangan Berlambat Dalam Salat Berjamaah Harus Segera Tapi Kalau Dalam Keadaan Biasa Berangkat Ke masjid Dengan Tenang Asal Jangan Lambat Lambat Berikutnya Apa Yang Dimakruhkan Dalam Salat Berjamaah Yang Pertama Imam Memanjangkan Salat Tanpa Ridha Dari Makmum Bacanya Dua Halaman Makmum Ada Tua Tua Repot Jadi Bacanya Sesuai Dengan Kualitas Makmum Kalau Jamaah Di Masjid Umum Makmum Itu Kan Bukan Kalangan Santri Orang Orang Awam Maka Bacaan Salat Jangan Panjang Panjang Nanti Yang Ada Mereka Kapok Salat Berjamaah Itu Jadi Bacanya Yang Ringan Ringan Aja Apalagi Suat Di Bandara Atau Di Tempat Di Stasiun Salat Berjamaah Dia Jadi Imam Dibaca Satu Lembar Kan Repot Orang Ada Buru Buru Bacanya Ya Ringkas Ringkas Aja Naam Assalatu Mun Faridan Khalfas Sof Yaitu Makmum Solat Sendirian Di Belakang Sof Ini Sudah Sudah Kita Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Itu Hukumnya Makru Dan Dia Harus Cari Celah Untuk Masuk Ke Sof Kalau Tidak Ada Jadi Menarik Satu Orang Untuk Bergabung Bersama Dia Di Sof Yang Berikutnya Dengan Syarat Dia Yakin Kalau Orang Ini Mau Untuk Ditarikkan Begitu Sebagaimana Yang Kita Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Nah Jadi Ketika Dia Datang Sendirian Sof Yang Di Depan Sudah Penuh Dia Sof Di Belakang Sendirian Maka Saat Itu Disunahkan Untuk Menarik Satu Orang Yang Di Depan Untuk Bergabung Bersama Dia Di Belakang Dengan Syarat Dengan Lembut Atau Dengan Syarat Yang Kedua Dia Mau Orang Tadi Mau Untuk Gabung Bersama Kita Di Belakang Tapi Kalau Enggak Memungkinkan Dua Hal Tadi Ya Enggak Masalah Kita Solat Sendirian Di Belakang Karena Tidak Memungkinkan Lagi Sof Sudah Penuh Tidak Ada Celah Dan Tidak Ada Orang Yang Mau Ditarik Untuk Ke Belakang Bersama Kita Solat Di Belakang Supaya Ada Temannya Maka Saat Itu Tidak Lagi Menjadi Makruh Musawatul Ma'mum Li Imamihi Wayundabu Ta'akhurihi Anhu Qalilan Wal'ibratu Bita'akhuril Qadam Ya Sa Apa Namanya Posisi Imam Dengan Ma'mum Itu Sama Dalam Berdiri Ya Posisi Imam Dengan Ma'mum Sama Dalam Berdiri Posisinya Sama Dan Disunahkan Ta'akhurihi Anhu Qadilan Disunahkan Ma'mum Itu Agak Mundur Sedikit Dari Imam Dan Itu Dilihat Dari Posisi Kakinya Atau Tumitnya Bita'akhuril Qadam Itu Tumit Jadi Tumitnya Ma'mum Mundur Sedikit Daripada Tumitnya Imam Tidak Tidak Boleh Posisi Ma'mum Lebih Tinggi Daripada Imam Atau Sebaliknya Makruh Posisi Ma'mum Lebih Tinggi Daripada Imam Atau Posisi Imam Lebih Tinggi Daripada Ma'mum Kecuali Jika Ada Hajat Sebagaimana Dalam Kitab Taisirul Alam Nabi Mengajarkan Pada Sholat Jumat Ketika itu Nabi Sholat Di atas Mimbar Jadi Ketika itu Ada tiga Kan Yang namanya Mimbar Nabi Mempunyai Tiga Tangga Nabi Ketika Ruku Mundur Dua Tangga Ketika Ruku Mundur Satu Tangga Ketika Sujud Mundur Dua Tangga Jadi Nabi Posisinya Saat itu Alakulihal Berada Di atas Mimbar Lebih Tinggi Daripada Makmumnya Ini Tujuannya Untuk Ta'lim Kayfiyati Sholatin Nabi Untuk Mengajarkan Bagaimana Tata Cara Sholat Nabi Karena Nabi Itu Ketika Mengajarkan Beliau Bersabda Dan Mempraktekan Langsung Dan Beliau Langsung Mempraktekan Bagaimana Tata Cara Beliau Sholat Dan Sholat Beliau Saat itu Berada Di posisi Lebih Tinggi Ketika Jum'atan Dia Di atas Mimbar Untuk Mengajarkan Para Sahabat Bagaimana Tata Cara Sholat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Pada Saat itu Nabi Posisinya Lebih Tinggi Sebagai Imam Posisi Berdirinya Daripada Makmum Maka Seperti Ini Tujuannya Ada Ada Tujuannya Ada Kebutuhan Untuk Mengajarkan Orang Untuk Bagaimana Tata Cara Sholat Nabi Maka Seperti Ini Diperbolehkan Tapi Jika Tidak Ada Hajat Di Sana Maka Kalau Bisa Posisi Imam Dengan Makmum Setara Sama Sama Di Lantai Di Lantai Artinya Tidak Ada Lebih Tinggi Salah Satu Di Antara Keduanya Fa'idah Man Sallamun Faridan Aw Fijama'atin Barang Siapa Yang Sulat Sendirian Atau Bersama Jama'ah Thumma Wajada Jama'atan Ukhra Tusalli Sunna Lahu I'adah I'adah Tussolah Ma'ahum Biniyat Faridah Nah Ini Kalau Ada Orang Solat Sendirian Kemudian Dia Menemukan Jama'ah Dia Solat Zuhur Sendirian Di Masjid Ternyata Habis itu Ada Jama'ah Ya Ada Jama'ah Artinya Pertama Posisinya Dia Sudah Selesai Solat Zuhur Berjama'ah Solat Zuhur Sendirian Habis Selesai Solat Zuhur Ternyata Dia Lihat Ada Beberapa Orang Ingin Melakukan Solat Zuhur Berjama'ah Maka Saat Itu Disunahkan Untuk I'adah Untuk Mengulangi Solat Untuk Mendapatkan Pahala Berjama'ah Pahala Berjama'ah Atau Jika Dia Solat Lagi Solat Solat Zuhur Sendirian Baru Dua Raka'at Mendirikan Jama'ah Maka Setelah Itu Dia Boleh Merubah Niatnya Menjadi Solat Zuhur Menjadi Solat Sunnah Mutlak Setelah Itu Dia Salam Dan Langsung Bergabung Dengan Jama'ah Nah Seperti Ini Boleh Dengan Beberapa Syarat Yang Pertama Jadi Solat Yang Kedua Yang Dalam Statusnya I'adah Itu Harus Berjama'ah Di Awal Solat Sampai Akhir Solat Jadi Rakat Pertama Sampai Rakat Terakhir Itu Harus Posisinya Dalam Jama'ah Yang Kedua Yaitu Solat Pengulangan I'adah Tadi Di Waktu Solat Itu Kalau Tadi Dia Ingin Mengulangi Solat Zuhur Maka I'adah Nya Juga Harus Di Waktu Solat Zuhur Pengulangannya Hanya Diperbolehkan Sekali Saja Pengulangannya Hanya Diperbolehkan Sekali Saja Faya Kunu Ada'ahu Lil Fardis Solat Lil Fardis Solat 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 yang Pertama Dia Lakukan Contohnya Zuhur Maka Terhitung Solat Fardu Sedangkan I'adahnya Pengulangan Solat Berikutnya Yang Bersama Jama'ah Terhitung Solat Solat Sunnah Meskipun Tetap Ketika Dia Mengulangi Solat Zuhur Berjama'ah Yang Mana Itu Nilainya Adalah Nilai Solat Sunnah Tetap Dia Harus Niatnya Niat Solat Fardu Solat Fardu Kan Ada Tiga Niat Pertama Al-Qasdu Kemudian At-ta'in Wal-Fardiyah Itu yang Sudah Kita Bahas Dalam Pembahasan Niat Maka Ketika Dia Ingin Mengulangi Solat Secara Berjama'ah Karena Tadi Dia Solat Zuhur Sendirian Tetap Dia Harus Niat Tiga Al-Qasdu Wata'in Wal-Fardiyah Nah Dan Dia Tetap Harus Berdiri Tidak Boleh Duduk Karena Itu Meskipun Secara Hakikat Dia Adalah Solat Pahalanya Sunnah Tetapi Secara Solat Itu Solat Fardu Maka Dia Harus Solat Sebagaimana Solat Fardu Mas'alatun Jika Imam Solat Duduk Karena Tidak Mampu Berdiri Sedangkan Kita Makmum Berdiri Itu Juga Sah Solat Selama Imam Tadi Kan Duduk Karena Tidak Mampu Farun Farun Iza Dakhul Musalli Fisolat Nafilah Thumma Uqimati Solat Jamaah Jika Seseorang Solat Sunnah Kemudian Uqimat Solat Jamaah Ditegakkan Solat Berjamaah Atam Mas'salah Dia Teruskan Solat Jadi Dia Sedang Solat Sunnah Kemudian Komat Untuk Solat Berjamaah Apa yang dia Lakukan Maka dia Teruskan Solat Sunnah Tadi Kecuali Kalau dia Khawatir Kalau dia Tetap Meneruskan Solat Sunnah Dia Akan Ketinggalan Jamaah Maka Kalau Dalam Kondisi Seperti Itu Kalau Sudah Begitu Dia Harus Segera Mutus Solat Sunnah Langsung Bergabung Untuk Solat Berjamaah Tapi Keselamat Dia Tidak Khawatir Ketinggalan Jamaah Dia Sudah Masuk Solat Bahkan Sudara Kaat Kedua Komat Jamaah Mau Didirikan Maka Setelah Itu Dia Tetap Melanjutkan Solat Sunnah Setelah Itu Baru Dia Gabung Dengan Jamaah Tapi Kalau Dia Belum Masuk Solat Orang Sudah Komat Eh Dia Maksain Untuk Solat Sunnah Dulu Padahal Sudah Komat Maka Setelah Itu Hukumnya Makruh Ya Hukumnya Makruh Dia Melakukan Solat Sunnah Alias Dia Sebaiknya Harus Langsung Masuk Jamaah Tanpa Perlu Melakukan Solat Sunnah Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Ani Nabi Sallallam Kala Ida Uqimati Solat Fala Solata Illal Maktubah Jika Sudah Ditegakkan Solat Yang Wajib Maka Tidak Ada Solat Lagi Solat Wajib Jangan Solat Sunnah Lagi Udah Fardu Menjadi Solat Sunnah Itu Solat Sunnah Mutlah Kaman Yusall L'Fardha Munfaridhan Sebagaimana Orang Yang Solat Sendirian Kemudian Ditegakkan Solat Berjamaah Itu tadi Ya Dia Lagi Solat Zuhur Sendiri Lagi Solat Zuhur Ternyata Ada Jamaah Orang Mau Bikin Solat Jamaah Maka Saat Itu Dia Rubah Niatnya Dari Fardu Menjadi Solat Sunnah Mutlak Itu Sudah Kita Bahas Di Pembahasan Sebelumnya Tentang Taklibun Niyah Solat Fardu Dirubah Menjadi Solat Sunnah Mutlak Sah Karena Solat Sunnah Mutlak Itu Hanya Perlu Kasdu Saja Tidak Pakai Ta'in Tidak Pakai Fardiyah Dalam Niat Dan Kalau Solat Fardu Taklibun Fardiyah Ila Naflin Mu'ayyan Itu Tidak Sah Karena Naflin Mu'ayyan Itu Ada Al-Qasdu Dan Ta'in Jadi Yang Diperbolehkan Merubah Niat Dari Fardu Menjadi Solat Sunnah Mutlak Boleh Setelah Itu Dia Selesai Solat Langsung Gabung Bersama Jamaah Supaya Mendapatkan Pahala Solat Berjamaah Amma Solat Nafl Fala Tuk Labu Fala Taklibu Fardan Solat Sunnah Tidak Boleh Dirubah Menjadi Solat Fardu Sebagaimana Dia Solat Sunnah Maghrib Dua Rakaat Kemudian Datang Orang-orang Solat Di Belakang Dia Solat Maghrib Kemudian Fakallabaha Ila Niyati Faridatin Ila Niyati Faridatin Maghrib Batlat Solatuhu Ditaririn Niyah Imamnya Tadi Awalnya Dia ini Solat Sunnah Maghrib Luar Rakaat Tau-tau Datang Beberapa Orang Ingin Menjadi Makmum Di belakang Dia Solat Maghrib Makmumnya Niat Maghrib Si Imam Sedang Solat Sunnah Boleh Enggak Boleh Selama Imam Tidak Mengganti Niatnya Menjadi Solat Maghrib Karena Dia lagi Solat Sunnah Dan Merubah Niat Dari Sunnah Ke Fardu Itu Membatalkan Solat Far Al Istikhla 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 Itu Menggantikan Imam Ida Hadatha Ma Yubutilu Solat Ma Yubutilu Solat Al Imam Ka An Ahdatha Falahu Istikhla Fu Ahadil Musallin Liatim Mas Salah Ini Masyur Ya Ma'lum Imam Lagi Solat Batal Maka Makmum Yang Berada Di Posisi Belakang Imam Maju Menggantikan Imam Makanya Yang Namanya Makmum Yang Di Belakang Imam Itu Kalau Bisa Bukan Sembarangan Orang Karena Nanti Ketika Imam Batal Kentut Misalnya Maka Makmum Yang Posisinya Berada Di Belakang Imam Pas Yang Maju Untuk Menggantikan Imam Tersebut Melanjutkan Solat Mas Sahnya Salat Orang Yang Memutus Iktidak Dengan Imam Ini Jadi Misalnya Contohnya Niatul Mufaraqah Ini Imam Itu Ummi Maksudnya Layut Kinul Fatihah Bacaan Al-Fatihah Amburadul Lagi Solat Imam Baca Al-Fatihah Dia Merasa Bacaan Al-Fatihah Imam Ini Tidak Bener Kacau Maka Dia Meskipun Posisinya Sedang Berada Di Saf Yang Awalnya Tadi Dia Berjamaah Dia Niat Untuk Mufaraqah Artinya Dia Niat Untuk Memutus Solat Iktidak Bersama Imam Dan Solatnya Itu Terhitung Solat Sendiri Maka Sah Tidak 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 Batal Dan Dia Teruskan Solat Dinilai Sebagai Solat Munfarid Tapi Kalau Dia Niat Mufaraqah Tanpa Uzur Sah Juga Tapi Makruh Jadi Niat Mufaraqah Itu Kalau Ada Uzur Seperti Contohnya Tadi Imam Bacaan Al-Fatihah Amburadul Imam Bacaan Al-Fatihah Amburadul Maka Saat Itu Dia Boleh Untuk Niat Mufaraqah Memisahkan Diri Dari Imam Dalam Solat Meskipun Tetap Dalam Sof Tetapi Dia Niatnya Niat Solat Sendiri Nah Masalah Ini Maklum Kita Mendapatkan Solat Berjamaah Bersama Imam Kita Mendapatkan Satu Rakaat Bersama Imam Kalau Imam Kapan Imam Sedang Posisi Rukuk Jadi Ketika Imam Rukuk Kita Baru Masuk Ke Sof Takbir Allah Allah Akbar Kemudian Takbir Lagi Allah Allah Akbar Nah Dapat Posisi Rukuk Dengan Imam Maka Terhitung Dapat Satu Rakaat Dan Tidak Perlu Nambah Masalah Ya Jelas Kalau Imam Datang Terlambat Di belakang Imam Imam Rakaat Kedua Dia baru Datang Maka Dalam hal Ini Makmum Terhitung Rakaat Pertama Sedangkan Imam Rakaat Kedua Ketika Imam Berdiri Untuk Rakaat Ketiga Maka Untuk Si Makmum Itu Masih Rakaat Kedua Ini Maklum Sekali Jadi Kalau Imam Rakaat Kedua Makmum Baru Masuk Maka Makmum Terhitung Rakaat Satu Imam Rakaat Ketiga Maka Makmum Terhitung Masih Rakaat Kedua Nah Karena Makmum Itu Masih Rakaat Kedua Sudah Baca Al-Fatihah Imam Masih Berdiri Misalnya Maka Dia Diperbolehkan Untuk Membaca Surat Setelah Baca Al-Fatihah Yang Membaca Surah Setelah Al-Fatihah Itu Disunahkan Ketika Rakaat Satu Dan Rakaat Dua Sedangkan Rakaat Ketiga Dan Keempat Itu Hukumnya Makruh Nah Tapi Kalau Posisi Seperti Ini Makmum Kan Baru Rakaat Kedua Sedangkan Imam Sudah Rakaat Ketiga Karena Makmum Tadi Ketinggalan Maka Meskipun Imam Rakaat Ketiga Makmum Masih Rakaat Kedua Statusnya Dia Diperbolehkan Membaca Surat Setelah Al-Fatihah Al-A'adhar Poin Yang Terakhir Yaitu Uzur-uzur Yang Diperbolehkan Meninggalkan Salat Berjamaah Ada Sembilan Yang Pertama Hujan Lebat Yang Kedua Al-Harrus Jadi Panas Yang Shiddah Turrih Laylan Apa Namanya Angin Kencang Di Malam Hari Kemudian Shiddah Shiddah Tul-Wahal Abtin Yaitu Becek Atau Lumpur Yang Parah Jalan Kemajid Itu Becek Parah Lumpur Parah Tidak Bisa Dilewati Misalnya Yang Kelima Dingin Yang Sangat Dingin Atau Keadaan Yang Sangat Lapar Atau Haus Yang Kenam Shiddah Tul-Marat Awil Iqamah Ala Khidmati Maridin Sakit Yang Sangat Parah Atau Dia Menjadi Orang Yang Perawat Merawat Orang Sakit Tidak Bisa Ditinggal Bisa Berbahaya Bagi Pasien Seperti Ini Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Salah Berjamaah Yang Ketujuh Al-Khauf Al-Nafsi Awil Takut Terhadap Jiwa Atau Kehormatan Yang Kedelapan Mudafa'atul Hadath Atau Mudafa'atul Akhbatan Kondisi Dalam Sedang Menahan Buang air Kecil Atau Buang air Besar Dan Yang Kesembilan Seperti Memakan Sesuatu Yang Mempunyai Bau Yang Tidak Sedap Dan Susah Untuk Dihilangkan Baunya Seperti Memakan Bawang Putih Atau Bawang Merah Maka Memakan Bawang Putih Dan Bawang Merah Hukumnya Makruh Ketika Hendak Akan Sholat Tapi Ketika Tidak Akan Bukan Mau Sholat Makan Misalnya Makan Jum 8 Pagi Bukan Sholat Zuhur Berjamaah Misalnya Gak Apa Tapi Ketika Hendak Sholat Dia Makan Dulu Barang Barang Makan Makan Tadi Yang Mempunyai Bau Yang Tidak Sedap Seperti Bawang Merah Bawang Putih Jengkol Petai Atau Duren Maka Saat Itu Dia Disini Dijelaskan Apa Termasuk Uzur Diperbolehkan Untuk Meninggalkan Berjamaah Ketika Yas Ubu Izal Sulit Untuk Dihilangkan Baunya Kalau Bisa Dihilangkan Dengan Gosok Digi Ya Masalah Bukan Menjadi Uzur Berarti Nah Wallahu Ta'ala Wa'alam Mungkin Cukup Sekian Pertemuan Kita Pada Kesempatan Kali Ini Dalam Pembahasan Sholat Berjamaah Alhamdulillah Kita Selesai Membahas Perkara Sholat Berjamaah Dan InsyaAllah Kita Lanjutkan Di Pembahasan Faslun Qasrus Sholah Yaitu Masalah Mengkosor Sholat Kita Lanjutkan Di Pertemuan Selanjutnya Semoga Hari Ini Bermanfaat Dan Bisa Kita Amalkan Bersama-sama Kita Akhiri Dengan Bacaan Hamdalah Dan Chris Axel